Ya Pemirsa, Anda kembali bersama saya Yohana Margareta. Nah Pemirsa ada informasi menarik untuk Anda kali ini. Kalau Anda membeli suatu produk, apakah merek atau brand menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan? Kalau saya sih iya ya. Sepertinya memang demikian Pemirsa, artinya merek bisa menjadi daya tarik bagi konsumen. Sedangkan dari sisi usaha, merek bahkan menjadi hal yang sangat penting karena memberikan identitas pada produk yang dijual. Bahkan, merek bukan hanya jadi bagian dari suatu produk, tapi justru memberikan value bagi suatu produk itu sendiri. Nah, tahukah Anda bahwa tahun 2023 ini dicanangkan sebagai tahun merek nasional oleh Kemenkumham? Nah, jadi bagi Anda yang ingin mendaftarkan merek atau juga brand Anda, tapi belum banyak pengetahuan tentang syarat dan juga kemudahan apa saja dalam pendaftaran sebuah merek, kita akan langsung berbincang dengan ahlinya. Kali ini sudah hadir bersama saya, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kemenkumham, Bapak Kurniaman Telam Banua. Selamat datang, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ini informasi yang tentu saja sangat ditunggu dan saya pribadi pun juga ingin tahu lebih dalam lagi. Ini Bapak, bagaimana sih sebenarnya tren terkait dengan permohonan merek di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini? Ya, makasih Mbak Yohana dan para pemirsa Metro. Kalau kita lihat secara umum, terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap pendaftaran kekayaan intelektual. Apakah itu berupa patent, desain industri, hak cipta termasuk merek. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam tiga tahun terakhir, tahun 2020, 2021, sampai 2022, itu ada peningkatan yang cukup signifikan, yang misalnya kita katakan di tahun 2020 kita menerima permohonan sebanyak 95 ribu lebih, kemudian meningkat 10 ribu setelah 2020 menjadi 2021, di angka 106 ribu, dan di tahun 2022 itu peningkatannya cukup signifikan 15 ribu. Jadi kita menerima tahun lalu itu 121 ribu lebih permohonan merek. Kalau kita klasifikasi lagi, kita bisa melihat bahwa usaha-usaha yang digemari oleh masyarakat sekarang ini, itu didominasi oleh kosmetik. Kosmetik, skincare gitu ya Pak? Skincare, kemudian makanan sudah pasti, itu setiap tahunnya dimendominasi. Skincare sama makanan lebih banyak mana Pak? Makanan sudah pasti, nah kemudian di kelas 35 itu namanya jasa penjualan. Jadi masyarakat sudah bisa menggunakan teknologi informasi untuk melakukan penjualan, tentu dia memiliki brand. Nah yang paling penting Pak, yang mau saya sampaikan bahwa angka-angka ini, ini sebenarnya punya makna bagi pertumbuhan ekonomi. Ada satu penelitian, kalau kita lihat penelitian yang ada bahwa negara dengan kepemilikan kekayaan intelektual yang banyak, itu berkorelasi positif dengan pertumbuhan negara itu. Misalnya Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Korea Selatan dan kita lihat misalnya China sekarang ini terus melakukan perlindungan kekayaan intelektualnya dan ekonominya luar biasa maju. Jadi ini, angka-angka ini menunjukkan dan memberikan manfaat kepada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Kemen Kumaham begitu sangat mendorong untuk kemudian masyarakat langsung mendaftarkan itu ya Pak ya. Nah sejauh ini usaha apa sih Pak yang sudah dilakukan dari pihak Bapak sendiri untuk mendorong masyarakat mau tergerak terus yuk punya kesadaran mendaftarkan merk dan juga brandnya? Ya, jadi DJKI setiap tahunnya itu meluncurkan program-program munggulan. Jadi program-program munggulan ini yang menjadi stimulus bagi peningkatan kesadaran masyarakat. Saya akan memberikan contoh misalnya Mbak di tahun 2022 itu adalah salah satu prestasi istimewa DJKI dengan jumlah permohonan pendaftaran KAI secara keseluruhan termasuk patent dalam negeri yang tertinggi. Karena kita melakukan upaya pertama, di tahun 2022 kita meluncurkan program roving seminar Menteri Hukum dan HAM. Kemudian ada program Yasona Mendengar di mana Bapak Menteri Hukum itu kita daulat menjadi influencer bagi masyarakat. Beliau turun di lapangan belanja masalah, mendengarkan masyarakat pelaku. Belanja masalah. Belanja masalah, para pelaku kreator, inventor yang memiliki persoalan-persoalan di bidang KAI. Beliau mendengar, kemudian kita menyimpulkan, lalu kita mengambil langkah-langkah itu. Jadi banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, terus kenapa nih Pak baru tahun 2023 ini kemudian dicanangkan sebagai tahun merek nasional? Jadi sebenarnya sejak tahun 2018, DJKI itu tetap menetapkan tahun tematik setiap tahun. Misalnya di tahun 2018 itu kita menetapkan tahun indikasi geografis. Jadi kita ingin indikasi geografis kita itu didaftarkan. Kemudian dilanjutkan dengan tahun desain industri di 2019, kemudian tahun kekayaan intelektual komunal, kemudian ada tahun patin. Dan tahun lalu, Bapak Menteri mencanangkan sebagai tahun cipta. Tahun hak cipta. Dan tahun 2023, Bapak Menteri menetapkan sebagai tahun merek. Alasannya pertama, kita ingin mendukung kebijakan pemerintah atas gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Jadi supaya kita menggunakan produk-produk di dalam negeri. Jadi itu sebenarnya intinya. Intinya, nah ini ada inti yang kedua ini saya mau tanya Pak. Kan ada program One Brand One Village. Apa tujuannya sih Pak dan bagaimana implementasinya? Oke, jadi salah satu program unggulan yang kita luncurkan di tahun 2023 ini untuk mendukung tahun 2023 sebagai tahun merek. Yang pertama adalah meluncurkan program Ofop. One Village, One Brand. Ofop ini sebenarnya untuk mengkampanyekan agar setiap komunitas-komunitas para pelaku usaha yang memiliki produk-produk yang sama bisa mendaftarkan merek kolektifnya. Karena sebenarnya kita ini Pak, Indonesia ini dengan jiwa gotong royong, kita suka berkumpul, ada paguyuban, asosiasi, berkelompok. Solidaritas. Itu luar biasa. Nah kenapa kita tidak mendorong mereka memiliki brand? Bahkan sebenarnya mungkin ke depan kita ingin pemerintah daerah punya brand sendiri. Ini menarik Pak. Yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya adalah pemirsa, sulit gak sih atau apa saja sih kemudahan ketika kita sudah mendapatkan merek atau brand kita tersertifikasi dan juga bagaimana prosesnya? Kita akan tanya jawabannya dengan Bapak Kurniaman namun susah juga tetap bersama saya hanya di Newsline. Kembali bersama saya Yohana Margareta di Newsline dan masih bersama Bapak Kurniaman. Tadi kita sudah jelaskan Pak betapa penting banget untuk mendaftarkan merek dan juga brand kita ya Pak. Tapi persoalannya adalah bagaimana kalau ternyata banyak brand yang sama. Nah saya mau tahu dulu nih Pak, sebenarnya seperti apa sih prosesnya untuk bisa mendaftarkan brand atau merek di Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI ini Pak? Oke, Mbak jadi mungkin ini perlu disampaikan juga kenapa sih sebenarnya kalau kita lihat jumlah UMKM kita ada 65 juta. Itu banyak sekali ya Pak? Itu banyak sekali dan tentu kita harapkan UMKM ini punya merek gitu. Nah mungkin, mungkin ya ada pendapat ya ini sulit mendaftarkan dia biayanya mahal atau beri-beli-beli. Tapi saya mau sampaikan pada kesempatan yang baik ini bahwa proses pendaftaran merek bahkan jenis-jenis kekayaan yang lain itu sekarang bisa dilakukan secara online gitu. Ya online di laman kita di www.merk.dgip.go.dide. Jadi baik elektronik saja, jadi nggak perlu harus datang ke Jakarta. Nah prosesnya itu kalau kita lihat cukup pembohon membuat akun berbasis email dan di dalam laman kita itu, itu ada tutorial yang sangat rinci untuk menerangkan langkah-langkah untuk masuk ke situ. Dan bahkan biayanya untuk UMKM. Bayarnya berapa Pak? Bayarnya untuk UMKM pemerintah memberikan kemudahan cukup 500 ribu untuk UMKM. Kemudian kalau yang umum dia 1.800.000.000 itu PNBP ya PNBP. Jadi kita akan memproses merek itu 6-7 bulan. Kita akan keluarkan sertifikatnya kecuali ada beberapa persoalan-persoalan misalnya gugatan itu mungkin ya itu membuat prosesnya menjadi lama. Nah saya mau tanya dulu Pak dari misalnya ada 65 juta UMKM tadi, misalnya mereka tidak mendaftarkan merek mereka itu dampaknya apa Pak? Nah ini menjadi persoalan ya, karena prinsip di dalam hukum merek adalah first to file. First to file itu adalah siapa pendaftar pertama. Nah kita menemukan dari pengalaman kami sebagai direktur bahwa banyak karena kelalaian atau ketidaktahuan atau apapun namanya, tidak mendaftarkan merek yang dimilikinya, kemudian usahanya bagus, barangnya laku, kemudian orang lain mendaftarkannya gitu. Nah akhirnya orang lain mendaftarkan yang punya hak itu kan orang lain. Nah akhirnya dia menggugat yang pemilik merek sebenarnya itu untuk tidak menggunakan itu. Jadi ini rugi benar kalau misalnya kita tidak cepat mendaftarkan merek yang kita punya. Apakah pendaftaran merek itu bisa ditolak dan apa kriterianya yang diterima dan yang ditolak itu Pak? Nah ini, Pak ini perlu juga disampaikan kadang-kadang saya menerima ya beberapa pertanyaan soal itu, kenapa ya merek saya ini ditolak kok kita sudah mendaftar. Jadi begini, undang-undang merek itu punya kriteria Mbak. Jadi ada merek yang tidak dapat didaftar. Nah kalau tidak daftar-daftar itu yang sering kita sebut dengan absolute grounds refusal atau penolakan absolute. Nah apa yang tidak bisa didaftar? Pertama apabila bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan sebagainya gitu. Kemudian kadang-kadang merek yang didaftarkan itu berkaitan atau sama atau hanya menyebutkan produknya gitu. Misalnya orang memperdagangkan misalnya katakan kopi, terus mereknya kopi ya nggak boleh dong kalau dia menyebutkan mereknya itu. Nah itu hal-hal yang bisa ditolak gitu atau tidak dapat didaftar. Nah kemudian di samping itu, ini juga yang sering kita lihat di dalam data-data kita bahwa merek itu kenapa ditolak? Karena dia memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah ada terlebih dahulu. Nah biasa Mbak, jadi kalau para pebisnis atau mungkin ya pelaku usaha, karena dia sudah melihat merek yang sudah terkenal, kemudian ingin meniru-niru itu tapi dengan penambahan-penambahan yang apa, supaya orang atau masyarakat mengatakan, oh dia adalah produk yang sama gitu. Jadi itu yang dikatakan sebagai etika tidak baik sebenarnya. Dan banyak hal sebenarnya Mbak. Tentu saja dari apa yang Bapak sampaikan, sepertinya memang butuh sosialisasi yang sangat mendasar dan mendalam kepada masyarakat. Nah terkait dengan pencanangan tahun 2023 ini sebagai tahun merek nasional, apakah mungkin ada event-event yang sudah digaungkan oleh pihak DJKI sendiri juga yang merupakan bagian dari sosialisasi pada masyarakat Pak? Apa saja Pak? Ya, jadi Mbak kita ini tidak bekerja sendiri ya. DJKI di tingkat pusat itu sudah meluncurkan program-program ini yang dilakukan oleh teman-teman di kantor wilayah di 33 provinsi. Jadi ada setiap bulannya itu masing-masing kantor wilayah menggunakan apa, melaksanakan apa yang kita namakan dengan Mobile Intellectual Property Clinic atau klinik intelektual, haknya kayak intelektual bergerak gitu. Jadi bisa dilaksanakan di daerah, di sana kita buka apa namanya konsultansi KI, kemudian kita juga fasilitasi pendaftaran gitu. Nah, di samping itu ya teman-teman kantor wilayah itu giat melaksanakan promosi dan diseminasi. Dan tentu sekali lagi, ini bukan kerja sendiri oleh DJKI atau Kemenkumham. Kita dalam kegiatan-kegiatan kita seperti saya sampaikan tadi, misalnya di roving seminar, kita melibatkan kementerian lembaga, kementerian dalam negeri, kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, kemudian kementerian kooperasi dan UMKM. Karena ini yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat masyarakat bisa mendapatkan nilai ekonomi dari sebuah pendaftaran mereknya gitu. Nah, masyarakat bisa mendapatkan nilai ekonomi itu ada kaitannya dengan fasilitas dan juga kemudahan yang harus didapatkan masyarakat. Nah, itu apa saja Pak? Nah, sebenarnya selain kita sudah menetapkan tarif khusus ya, supaya mendorong pelaku-pelaku usaha khususnya UMKM, kita mendorong dengan memberikan fasilitas yang sangat murah menurut kami ya, dengan menggunakan merek 10 tahun, cukup membayar pendaftarnya 500 ribu. Bandingkan kalau misalnya bukan UMKM itu 1.800.000 loh, bedanya 1.300.000. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Pemda melalui dinas kooperasi, pariwisata, yang punya juga fasilitasi menggratiskan, ya menggratiskan pendaftaran mereknya. Bahkan kita juga di DCKI dalam event-event tertentu, kita juga memberikan pelayanan gratis walaupun kuotanya terbatas gitu. Ini juga lebih mengundang pertanyaan lagi bagaimana kemudian kategori untuk merek lokal, kemudian merek lokal yang ingin go internasional, seperti apakah aturannya juga akan sama dan kemudiannya juga apakah akan benar-benar berbeda dan bantuan apa saja yang sudah dilakukan atau mungkin akan diberikan kepada masyarakat. Kita akan tanya terus ke Bapak ya Pak, mohon nanti pencerahannya, namun kita akan jeda dulu pemirsa, seusia jeda, top news dan juga newsline masih akan kembali. Ya kembali di newsline, masih bersama Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kemenkumham, Bapak Kurniaman Telambanua. Bapak, menarik sekali tadi Bapak sudah menjelaskan tentang kemudahannya, lalu spesifik terkait dengan fasilitas yang diberikan DCKI untuk mendorong merek nasional ini apa saja Pak? Ya, pertama kita seperti saya sebutkan tadi, bahwa kita memberikan kemudahan-kemudahan, kemudian kita bekerja sama dengan kementerian lembaga dan sebenarnya Mbak, kita ingin merek-merek lokal itu bisa go internasional. Caranya? Kalau di sisi peraturan perundang-undangan, kita sekarang sudah mengaksesi sebuah protokol, namanya protokol Madrid berisi tentang pendaftaran merek internasional. Kalau dulu Mbak, kalau misalnya kita punya merek, harus daftarkan ke negara satu gitu, kita harus datang ke sana atau menunjuk perwakilan kita ke sana. Sekarang dengan protokol Madrid, kita bisa mendaftarkan cukup di DCKI, nanti DCKI akan meneruskan gitu ke negara di mana kita ingin mendaftarkan merek. Jadi sebenarnya dengan ketentuan dan perjanjian internasional itu sangat memudahkan, jangankan di nasional, di tingkat internasional, masyarakat sudah mudah sekarang. Sudah sangat mudah ya? Sudah sangat mudah. Bantuan-bantuan apa lagi Pak yang diberikan oleh DCKI? Selain tadi adalah membantu untuk menjadi jembatan, komunikasi, untuk diberikan pada misalnya pemilik-pemilik brand lokal atau merek lokal yang akan go internasional? Ya, dalam setiap kesempatan misalnya di tanggal 16-17 misalnya kita akan membuat event ya, event di Sarina di Jakarta ini, sorry ya, untuk membuka konsultasi KI, memberikan pendaftaran gratis gitu, bekerjasama dengan teman-teman di kantor wilayah DKI dan pemerintah provinsi. Jadi masyarakat bisa langsung di situ mencoba berkonsultasi bahkan mendaftarkan gitu ke kain telepon. Yang paling penting adalah dari semuanya ini adalah kita harus memberitahu masyarakat nih Pak tentang fungsi merek itu sendiri agar mereka terdorong untuk benar-benar mau mendaftarkan apa yang sudah menjadi hasil karyanya. Boleh dirangkum kembali Pak? Ya, jadi pertama merek itu punya sistem namanya first to file. Jangan sampai kita lalai bahwa siapa mendaftar pertama dia yang akan diberikan perlindungan. Kemudian yang kedua, merek itu, Mbak, fungsinya itu memberi nilai, nilai terhadap barangnya. Bayangkan Mas, saya kasih contoh, sebuah produk tas, Mbak, dengan merek internasional yang sekarang kita tahu lah, kalau orang memegangnya itu punya prestise, kalau kita hitung-hitung bahan materialnya, membuat tas itu paling 25 juta, udah kulit terbaik, menjahitnya bagus, mendesainnya. Tapi ketika sebuah merek internasional itu dilengketkan di tas itu, maka jangan heran bisa harganya 200 juta, 1 M. Jadi merek itu memiliki, lebih memiliki nilai gitu. Ya, melebihi dari materialnya. Jadi jangan anggap enteng, selain mendapatkan perlindungan hukum, tapi nilai ekonomisnya adalah sangat tinggi. Nah, apakah ada jangka waktu, legalitas dari suatu merek atau brand itu, dan seberapa lama itu, Pak? Oh iya, jadi sejak filing date atau pendaftarannya itu memiliki perlindungan 10 tahun. Kemudian 10 tahun bisa diperpanjang kembali. Dan ini mau saya sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa perpanjangan merek sekarang itu otomatis. Jadi kita sudah meluncurkan yang namanya aplikasi POP Merk, persetujuan otomatis perpanjangan merek. Jadi nggak perlu, langsung otomatis kita perpanjang setelah perseratannya sudah terpenuhi langsung. Jadi tidak perlu lagi ngurus-ngurus, cukup waktunya 10 menit. Cukup waktunya 10 menit ya? 10 menit untuk memperpanjang sebuah merek. Nah, sekali lagi Pak, kalau produk atau barang itu bisa berupa barang atau mungkin jasa, atau apa saja sih Pak kategorinya? Ya, jadi di dalam sistem merek itu ada namanya produk barang, ada produk jasa gitu. Jadi kalau kelasnya itu sebenarnya ada 45 kelas, kelas 1 sampai kelas 34 itu sudah barang. Apakah itu barang-barang bermakanan, fashion dan sebagainya. Kemudian 35 sampai 45 itu jasa, misalnya jasa penjualan, jasa ini. Jadi kita bisa memilih apakah kita mau bergerak di usaha barang atau kita dengan jasa-jasanya. Jadi bisa barang, bisa jasa. Tapi apakah juga ada perbedaan perlakuan Pak dengan merek-merek yang mungkin menggunakan bahasa lokal, nasional, ataupun bahasa internasional? Enggak, Pak. Jadi hukum merek itu tidak melihat itu. Jadi ukurannya bahwa apabila dia tidak bertentangan dengan yang saya sebutkan tadi, kemudian tidak memiliki persamaan dengan merek yang lain, apapun kata-katanya, itu bisa kita daftarkan. Bahkan ada merek-merek internasional ini sebenarnya tidak punya arti gitu. Maksudnya tidak punya arti? Tidak punya arti, dia berupa angka-angka atau berupa sebenarnya tidak ada gitu. Tapi karena pemiliknya itu luar biasa, jadi orang menarik gitu. Jadi tidak ada perlakuan berbeda kalau misalnya, banyak merek-merek kita menggunakan bahasa asing, bahasa lokal, ya silakan saja. Yang penting jangan bertentangan dengan kesusilaan dan segala-galanya. Sedikit saja tips atau bocoran, Pak. Gimana sih cara agar merek atau brand itu mudah untuk di ACC, di approve? Ya, jadi ini kita sarankan ya kepada pemohon, cek dulu ya. Cek dulu di pangkalan data kekayaan intelektual atau PDKI. Cek dulu merek-merek itu yang sudah ada. Karena nanti kalau sudah ada, itu pasti ditolak atau ya tidak bisa didaftar. Jadi jangan asal daftar saja, karena ini merek kan sudah banyak gitu. Jadi cek dulu gitu. Kemudian teman-teman kantor wilayah, Kementerian Hukum dan HAM di seluruh provinsi, itu silakan datang di sana berkonsultasi gitu. Sebelum mendaftarkan, karena begini mbak, ketika kita sudah mendaftar, membayar PNBP, kemudian merek kita tidak diterima, ya bukan berarti uangnya dikembalikan. Oh gitu ya, itu penting loh Pak infonya, jangan sampai tidak terinformasi. Nah tadi sudah ada tipsnya, sekarang pesannya kepada masyarakat untuk bisa betul-betul memanfaatkan program dan kesempatan ini seperti apa sih Pak? Ini kan mumpung dicanangkan tahun merek nasional di tahun 2023. Ya, jadi mohon dukungannya, kita sudah menetapkan tema di tahun merek ini adalah membangun kesadaran bangga dan cinta merek Indonesia. Dan untuk mendukung gerakan nasional bangga buat Indonesia, oleh karena itu marilah kita lebih menggunakan produk dalam negeri merek Indonesia, produk Indonesia tidak kalah ya dengan produk lain. Jadi mari kita dukung itu program pemerintah, itu barangkali Pak yang bisa saya sampai. Ya, yang terakhir Bapak mungkin boleh diinformasikan lagi kemana ini masyarakat bisa mengakses informasinya, di akun media sosial kah atau di web? Boleh disampaikan kembali Pak? Ya, kita punya call center ya DJKI di 152, kemudian kita punya kanal-kanal Youtube, DJKI silakan, silakan masyarakat bisa langsung menelepon itu. Ada IG juga tadi ya? Ada, ada IG juga. Kemudian sebenarnya gini, setiap kantor wilayah memiliki program namanya MIC, Mobile Intellectual Property Clinic yang dilaksanakan di setiap kota di provinsi. Jadi silakan datang konsultasi, pasti mereka membantu dengan senang hati. Oke baik, terima kasih Bapak Kurniaman. Ini sangat membantu sekali untuk benar-benar memberikan pengetahuan ya kepada saya khususnya dan juga masyarakat. Yuk kita sama-sama pemirsa untuk dapat memanfaatkan momentum ini. Dan jangan segan-segan ya, jangan malas untuk selalu cari akses informasi. Udah era digital semuanya sudah dipermudah oleh DJKI agar produk dan juga brand Anda dapat safe dan juga bisa benar-benar aman. Kedepannya kalau maju sukses ya menjadi hak pribadi begitu ya. Oke terima kasih Pak untuk informasinya dan pemirsa. Sekian dulu informasi untuk Anda kali ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Newsline kali ini. Mewakili tim yang pertugasnya Yohana Margherita dan tadi juga ada rekan saya Jason Sambok. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Salam sehat Pak, terima kasih. Sukses selalu. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Metro TV